Tidak ada seorang pun yang diciptakan tanpa karunia loh di dunia ini. Jadi tidak mungkin Tuhan itu menciptakan orang itu tanpa karunia. Kita semua diciptakan dengan karunia. Iya tema firman Tuhan hari ini adalah mengembangkan karunia. Saudara dalam hidup ini kita diciptakan Tuhan dengan berbagai kelebihan. Siapa yang sudah tahu karunianya apa? Banyak loh orang Kristen itu tidak tahu. Dan kita ikut Tuhan bertahun-tahun tapi kita tidak tahu karunia kita itu apa. Padahal nanti satu saat ketika kita dipanggil Tuhan. Kita ini harus mempertanggungjawabkan hidup kita. Selama kita di dunia, selama kita mengiring Tuhan, kita ngapain aja. Jangan sampai nanti kita menghadap Tuhan ditanya, kamu selama di dunia ngapain? Nganggur Tuhan. Aku tiap minggu datang duduk diam di gereja pulang. Kamu gak ngapa-ngapain? Enggak. Maka Tuhan bilang, enyahlah engkau hamba yang jahat. Karunia tentang perempamaan talenta, ada yang diberikan 10, ada yang diberi 5, ada yang diberi 1. Ada orang yang dikasih 1, dia tanam. Dia bilang karunia saya cuma 1. Jadi sementing saya tanam daripada hilang. Dia gak pake ketika Tuhannya datang, yang 5 udah jadi 10, yang 10 udah jadi 20, yang 1 ditanam. Ditanya mana karuniamu? Ya kan cuma 1, jadi saya tanam, saya takut nanti hilang. Tuhan bilang, hai hamba yang jahat. Bahkan semua yang ada padamu akan diambil daripadamu. Tapi kepada orang yang mengembangkan 2 talenta menjadi 4, 5, menjadi 10, dikatakan oleh Tuhannya, ya engkau adalah hamba yang dapat dipercaya. Karena engkau mengembangkan 2 talenta menjadi 4, 5, menjadi 10. Bapak Ibu ini penting ya karena Alkitab pun menulis tentang itu. Coba kita baca bersama-sama. Kita buka dulu 1 Petrus pasal 4, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Petrus 4, ayat 10, dan ayat yang ke-4, disana dikatakan, kita baca bersama 1, 2, 3. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia ala. Ayat 11, disana dikatakan, jika ada orang yang berbicara, Baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman ala. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan ala. Supaya apa? Supaya ala dimuliakan, disana dikatakan ya, ini tekstnya hilang ya, baca Alkitab yuk. Supaya ala dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Kenapa kita harus melayani? Cara kita memuliakan Tuhan adalah dengan kita melayani Tuhan sesuai karunia yang diberikan kepada kita. Jadi banyak cara orang itu memuliakan Tuhan Bapak Ibu. Banyak cara kita bisa memuliakan Tuhan. Ada orang yang dia memuliakan Tuhan lewat apa? Seperti saya, saya dipanggil Tuhan untuk menjadi pengkotbah. Saya memuliakan Tuhan dengan saya berkotbah. Tapi ada orang yang dipanggil Tuhan, memuliakan Tuhan, kita punya karunia yang berbeda-beda. Tadi ayat 10 berkata disana, coba ditayangkan lagi ayat 10, disana dikatakan. Ya, coba ditayangkan ayat yang ke-10. Baca lagi 1, 2, 3. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi kalau kita bicara tentang karunia disini bukan hanya berbicara di gereja. Kita semua terpanggil menjadi pengurus yang baik dari kasih karunia. Ya, tidak ada seorang pun yang diciptakan tanpa karunia loh di dunia ini. Jadi tidak mungkin Tuhan itu menciptakan orang itu tanpa karunia. Kita semua diciptakan dengan karunia. Lalu disana dikatakan layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Ada orang itu yang suka ya, dia itu pintar bicara. Ayat 11 tadi berkata disana, ada orang yang pintar bicara. Jika ada orang yang memang karunianya berbicara, makanya sekarang kan kita tuh anak-anak sekolah tuh sekarang di IG, di TikTok itu ikutilah public speaking. Ya, kenapa ada pelajaran public speaking? Karena tidak semua orang diberi karunia untuk bisa berbicara di depan umum. Ada orang kalau dia bicara, jemaat tidur, ya payah. Kalau saudara tidak punya karunia di dalam berbicara, ya jangan jadi pengkotbah. Pasti itu jemaat tidur. Bayangkan kalau ada yang kotbah, shalom saudara. Firman Tuhan hari ini terambil. Tidur enggak saudara? Tidur, ngorok ya. Kasian. Kasian saudaranya, kasian juga orang yang kotbah itu. Karena dia enggak dikasih karunia berbicara. Tapi dia memaksakan diri berbicara. Kenali karunia kita masing-masing. Yang pertama, supaya tujuan dari karunia itu waktu kita pakai itu memuliakan Tuhan. Yang kedua, itu cara kita membalas cinta kasih Tuhan. Ya, sekarang banyak dibuka public speaking. Orang berbondong-bondong yang kepingin jadi pembicara, seminar, atau apa masuk. Tapi saya melihat beberapa orang sudah keluar lulusan public speaking Amerika. Pas pulang, ya saya dulu pernah ada teman dia lulusan luar negeri public speaking. Shooting sama saya. Jadi dikasih tahu sama sutradaranya nanti ngomongnya ini, ini, ini ya. Saya nangkep. Oh iya, oke. Waktu disuruh shooting, saya enggak pernah di edit. Begitu, ayo Bu Debbie sekarang. Shalom saudara, kita percaya bahwa gini, gini, gini. Dia ngomong, wah luar biasa kita enggak perlu edit. Begitu teman saya yang lulusan public speaking. Sebelum mulai di shooting, sudah tanya sama saya. Bu, catetin dong nanti saya ngomong apa. Catetin, saya catetin nih dia. Dia hafal. Sebelum mulai shooting, satu jam dia sudah hafal. Jadi saudara-saudara gini, gini, gini. Dia sudah latihan. Begitu shooting, belepotan. Aduh, apa ya tadi ya? Enggak jadi. Padahal sudah lulusan public speaking. Tapi kenapa dia enggak bisa? Karena memang bukan karunianya berbicara. Biar kau mau lulus, dapat sarjana dari luar negeri. Tapi kalau itu bukan karuniamu, maka jangan dipaksakan. Saya mendengar ada beberapa pengkotbah. Mereka kalau persiapan kotbah tiga bulan. Satu kotbah dipersiapkan tiga bulan. Aduh, kalau dia kotbah kayak saya sehari tiga, empat kali. Hari ini saya kotbah lima kali. Terus dia persiapannya tiga bulan satu kotbah. Maka kalau dia lima kali kotbah, dia harus mempersiapkan diri berapa bulan? Satu tahun lima kotbah. Ya, kenapa itu bisa terjadi? Ya, dia stres. Yang dengar lebih stres. Kasian kan dua-duanya. Segala sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan karunianya. Itu kacau. Kenapa Tuhan menciptakan manusia dengan karunianya? Supaya kalau engkau berfungsi sesuai karuniamu itu enak. Amen. Ya, jangan memaksa ya. Kalau ada teman saya bilang. Saya tuh bu kalau kotbah tiga bulan saya persiapan. Istri gak boleh masuk kamar, anak gak boleh ganggu. Tiga bulan saya bilang, Pak, kamu salah panggilan. Kasian istrimu, kasian anakmu. Kau persiapan, marah-marah tiga bulan. Ya, apakah Tuhan itu melakukan seperti itu? Enggak loh, Pak. Dan saya yakin kalau kau kotbah, jemaat pusing. Jadi lebih baik, jangan jadi pengkotbah. Kalau kau satu kali kotbah, tiga bulan persiapannya. Tuhan beri kita karunia yang berbeda. Suami saya, saudara, dia tuh kalau nasihatin orang, itu orang bisa masuk loh. Dan itu bisa labang ngobrol. Tapi suami saya suruh kotbah begini. Dia bilang, gak ada yang lain, Shay. Aku kalau suruh main piano, kamu mau nyanyi lagu apa aja hari itu? Saya baru belajar, langsung bisa. Tapi kotbah, dia gak bisa. Jadi biar dipaksakan seperti apapun. Ya, ya, ya gimana ya? Dulu pernah dia di jadwal kotbah. Saya datang sama anak-anak, dukung dia. Ya, selesai dia tanya sama anak-anak saya. Gimana tadi kotbah, Pak, Pak. Anak saya bilang, aku kebelet denger papi kotbah. Terus dia tanya, kenapa kamu kebelet? Ya, nahan, 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 nahan takut. Kok aku yang jadi gemeteran papi yang kotbah? Karena aku yang mikir gini, habis ini papi ngomong apa ya? Habis ini papi ngomong apa ya? Kan kasihan, saudara. Kalau sampai yang denger juga ikut mikir, tau? Jadi dikatakan di situ, nah, ketika kita tahu kita punya karunia berbicara, misalnya, tadi dikatakan di sana apa? Ayat yang ke-11. Jika seseorang memiliki karunia untuk berbicara, maka hendaklah dia menjadi seseorang yang berbicara untuk menyampaikan firman Tuhan. Di sana dikatakan supaya Tuhan itu dimuliakan.